Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam Med with Razali. Kita lanjutkan kuliah kita tentang persamaan diversal Ordo 1. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas persamaan diversal Ordo 1 yaitu yang telah kita bahas meliput apa saja. Video Ordo 1 yang dapat ditegarakan langsung, persamaan diversal Ordo 1 yang variable bisa dipisah. Kemudian persamaan diversal Ordo 1 yang pemukin. Sekarang kita akan bahas persamaan diversal Ordo 1 jenis lainnya yaitu tipe yang linear. Seperti apakah PD Ordo 1 tipe linear itu. Ini adalah video kedua kita di dalam persamaan diversal Ordo 1. Yang kita bahas adalah yang linear. Mari kita lihat bersama-sama di sini. PD Linear Ordo 1. Mari kita pertimbangkan persamaan diversal yang bentuknya seperti ini. Jadi ada persamaan diversal ini punya bentuk seperti ini. Yaitu Dx sama dengan apa? Saya lingkari. Dx sama dengan ditambah P kali Y sama dengan Q oh ya sama dengan Q dimana P Q adalah fungsi X. Nilai P dan Q dalam X. Nah PD apapun yang memiliki bentuk tipe seperti ini dinamakan persamaan diversal linear Ordo 1. Mari kita lihat. Nah persamaan diversal seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan integral langsung. Tidak bisa dibawa seperti PD homogen atau PD yang dipisah variable antara Y dan X karena bagaimanapun tidak dapat dipisah variable Y dari X. Nah saya akan jelaskan singkatnya tanpa menguraikan banyak teorinya karena ini hanya untuk memakai judul ini secara cepat saja. Kita perlu memperkenalkan atau mencari apa yang dinamakan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi itu adalah suatu fungsi yang terkait dengan PD linear ini. Saya misalkan faktor integrasi itu saya beri simbol Rho. Rho yaitu faktor integrasinya dimana Rho itu nilainya adalah E pangkat dari integral bagian P DX. Nah maka solusi umumnya nanti setelah kita dapatkan fungsi faktor integrasi itu langsung seperti ini. Saya tuliskan inilah dia nanti solusi umumnya. Kalau kita selesaikan ini ya ruas kanan ya yang ruas kanan yang integral itu maka penyelesaian luas kanan itu akan memberi kita penyelesaian umum dari PD linear yang kita bicarakan ini. Kita lihat contoh. Ini contoh. Oke. Carilah penyelesaian umum dari persamaan di persial yang bentuknya seperti ini. Kita lihat. Kita lihat apakah PD ini memiliki bentuk seperti PD linear. Kita tahu bahwa persamaan di persial linear itu bentuk umumnya apa? D, Y, D, X ditambah P kali Y sebenarnya Q. Oke. Kita punya di sini D, D, X ada ya. Sama. Q itu kan ruas kanan. Ini Q dan fungsi X. E pangkat X itu fungsi X. Kemudian di sini P kali Y. Di sini ada Y. Ini ada P-nya. Dan P fungsi X tapi fungsi konstan. Maka ini adalah bentuk PD linear. Bentuk umumnya mengikuti PD linear. Maka kita tetapkan nilai P-nya adalah koefisien kali Y yaitu min 4. Kemudian Q-nya adalah fungsi ruas kanan. E pangkat X. Nah, oleh karena ini PD linear kita perlu mencari fungsi faktor integrasi Rho dengan menggunakan rumus E pangkat integral PDX. Kita tahu P-nya min 4. berarti E pangkat integral min 4DX. Nah, ini mudah. Integral min 4DX tentunya min 4X. Jadi, fungsi faktor integrasinya Rho sama dengan E pangkat min 4X. Kita sudah dapat. Maka solusi umumnya seperti tadi. Kalau sudah dapat faktor integrasi solusi umumnya adalah ini. Y sama dengan integral Q dikali Rho DX dibagi Rho. Nah, Rho yang bawah tidak dikenakan integral. Hanya yang atas dikali Q lalu diintegralkan. bagian bawah tidak. Nah, kita tulis saja dulu solusi umumnya mengikuti rumus yang tadi telah saya tuliskan. Kan begitu. Q tadi apa? Q tadi kan E pangkat X. Wah, sekarang nah, ini dia Q-nya. Ini dikali Rho. Rho yang sudah kita dapat yaitu E pangkat min 4X. Kan begitu? Ini dia. DX dibagi Rho lagi E pangkat min 4X. Nah, ini tentunya menjadi integral E pangkat min 3X di X dibagi ini. Integral E pangkat min 3X adalah min sepertiga E pangkat min 3X ditambah konsulantan C. Jangan lupa dibagi E pangkat min 4X. Nah, ini dibagi ini. Ini bagi dengan ini. Hasilnya ini. Kemudian C dibagi E pangkat min 4X jadi C E pangkat min 4X. saya rasa saya salah karena ini bukan min 4X tetapi membaginya apa? 4X karena pangkat min 4 itu naik menjadi positif 4. Jadi, ini tidak ada minus tapi yang di sini E pangkat 4X. Nah, ini koreksinya. Perbaikannya ya. Jadi, kita telah mendapatkan solusinya. Inilah penyelesaian umum. Ingat, suatu persamaan misal dikatakan penyelesaian umum karena padanya masih ada konstanta C yang nilainya masih arbitrary umum. Kita tidak tahu. Jadi, kalau pun ada persamaan yang bentuknya min 1 per 3 E pangkat X ditambah 8 E pangkat 4X ini solusi dari soal tadi. Kalau ada lagi yang lain min 1 per 3 E pangkat X dikurang. Misalnya C-nya 10 E pangkat 4X ini juga keluarga atau family of solution dari persamaan di persial dalam soal ini. Demikian, karena ini masih solusi umum. Contoh kedua, bagaimana solusi dari persamaan di persial yang seperti ini? Persamaan di persial ini mirip bentuknya atau mendekati PD linear. Yang bentuk PD linear seperti ini, tetapi pada PD linear mengharuskan pofisien DDX ini tidak ada apa-apa kecuali 1. Sedangkan di sini DDX kita koefisiennya ada cos X. Caranya kita hilangkan cos X itu dengan membagi ini semua persamaan kiri kanan-kanan dengan cos X. Jadi ini cos X dibagi ini sin saya atur ulang ini dibagi cos X semua dibagi cos X ini habis maka tinggal DDX sin per cos jadi apa? tan ya maka 2 tan X kali Y nah yang terakhir ini kan tentu adalah PD linear kita tahu ini PD linear dimana bentuknya sudah mengikuti bentuk yang seperti ini nah di sini P nya mana? P kali Y P nya ini lalu Q nya ini maka kita tulis P nya 2 tan X Q nya cos 3 X lanjut kita lanjutkan tentu kita mesti mencari suatu fungsi faktor integrasi Rho yang rumusnya E pangkat integral PDX nah karena P tadi 2 tan X integral E pangkat 2 tan X DX kita tahu ya tangan itu learn second learn second nah 2 ini karena learn itu logaritma boleh dinaikin ke sini sehingga menjadi pangkat nah maka ini menjadi E pangkat learn second kwadrat X dan itu kalau E pangkat something learn di sini maka itu pasti menjadi balik lagi second kwadrat kenapa ingat ada rumus yang saya sampaikan di sini kalau setiap kita punya E pangkat learn dari FX apa saja E pangkat learn FX itu dapat ditulis menjadi FX saja jadi E pangkat learn FX adalah FX maka E pangkat learn second kwadrat X itu adalah sama saja dengan second kwadrat X maka faktor integrasi kita second kwadrat X solusi umumnya tadi persamaannya ini solusi umum Q kali Rho Q nya kos pangkat 3 Rho nya second kwadrat dibagi Rho lagi ini bagi ini kos ingatkan kos pangkat 3 X apa itu second kwadrat second kwadrat itu kan 1 per kos kwadrat coret jadi ini tinggal kos X integral kos X D X dibagi second kwadrat integral kos adalah sin tambah C dibagi ini maka penyelesaian umumnya adalah G X sama dengan sin X tambah C dibagi second kwadrat atau kita naikin ke atas menjadi kos kwadrat X dikali sin X tambah C ini solusi umum dari PD linear pada contoh yang 2 baik mudah-mudahan ini dapat dipahami kita lanjutkan lagi ini ada latihan silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 10 ini setidaknya ini semua mengikuti bentuk PD linear saya rasa cobalah untuk dapat Anda lebih pahami mengikuti prosedur yang telah saya sampaikan kita lanjut lagi yaitu masalah nilai awal apa sih itu masalah nilai awal terkadang kita diberi persamaan dipresial ordo 1 dengan informasi mula-mula diberikan pada soal misalnya ada PD ordo 1 seperti ini ini PD ordo 1 yang kita kerjakan tadi lalu diberi tambahan dalam soal katanya PD ordo 1 ini memiliki informasi mula-mula bahwa nilai Y0 sama dengan 10 Y0 itu dasarnya YX Y0 itu asalnya adalah YX sorry mana tadi ini oke mana meluncur tadi ya ini ya Y0 itu ingat itu berarti YX itu YX sama dengan 10 ketika X nya 0 artinya saat X nya bernilai 0 Y nya bernilai 10 nah itu PD ini soal PD ini yang telah kita uraikan tadi sebelumnya dia kan punya solusi dan solusinya telah kita dapat kok karena di PD linear kan ini solusinya lalu kita masukkan nilai awal Y0 10 itu diartikan ketika X nya 0 Y nya 10 apa yang kita lakukan sekarang PD kita tadikan ini nah masukkan X 0 masukkan Y 10 artinya Y ini kita ganti nilainya dengan 10 sedangkan X di sini dan di sini kita ganti dengan 0 0 itu 0 cos 0 1 tambah C tetap C maka 10 1 kali C maka C nya 10 maka di sini solusi umum semula kan ini tambah C di penyelesaian umum telah berubah menjadi penyelesaian lain dengan mengganti C nya dengan 10 yang kita dapat ini oleh penyelesaian kedua ini disebut penyelesaian khusus ya apa ya solusi khusus artikuler solution namanya baik nah satu contoh tadi saya harapkan bisa dipahami untuk dapat Anda kerjakan 4 soal persamaan di persoal ini dengan nilai awal ini nilai awalnya nah soal 1 dia punya nilai awal apa saat X sama dengan P per 6 maka Y nya satara dengan 0 ingat ya P disini kalau dia dikaitkan trigonometri ini kan 2X hati-hati nanti P itu bisa dikatakan 180 bisa juga 3,14 nah saat P nya itu berat saat P nanti disini diganti X nya menjadi P disini maka ini diartikan 180 tetapi ketika X nya yang nilai X itu adalah P kita buat tersendiri tidak dikenai sin tidak dikenai cos ini tidak ada trigonometri daripadanya maka ini jangan diganti dengan 180 tapi nilainya dibuat 3,14 nah ini nilai awalnya Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 2 ini ketika X 1 Y nya 1 dan seterusnya ketika X 0 Y nya 0 carilah penyelesaian khususnya oke sekarang dari persamaan diversial Orgo 1 yang barusan kita ceritakan ini kita akan bahas bagaimana kita dapat membentuk persamaan diversial dari soal cerita ini saya ambil dari buku Cambridge International ES and A Level Matematik Karangan Sue Kemberton Pure Matematik 2 tidak penerbit Cambridge University Press nah contoh disini kecepatan didefinisikan sebagai rate of change of displacement apa sih artinya rate of change of displacement itu maksudnya laju perubahan kata-kata rate of change itu selalu dia berarti laju perubahan nah di dalam kuliah kalkulus laju perubahan itu artinya turunan yaitu dy dx kalau dia parabel y dan x laju perubahan dari apa displacement displacement ini perpindahan per pindahan benda ya atau objek perpindahan itu umumnya pakai huruf s waktu kita kasih time t so jadi dy dx kita y nya itu adalah s jadi sebenarnya ds per dt ds dt jadi kan s displacementnya s dalam satuan meter nah kemudian tapi dikatakan bahwa kecepatan itu dari partikel pada saat t detik itu berbanding terbalik terhadap jarak yang ditempuh dari detik asal 0,0 origin o itu maksudnya kalau ada sumbu x y ini x ini y this is what we mean by origin 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 itu titik pangkal koordinat x 0,0 nah pertanyaan pertama form a differential equation to represent this data dari cerita ini buatlah bersama differentialnya mari kita langsung nanti saja kita bahas B kita tengok dari kalimatnya ini dikatakan bahwa kecepatan itu kan rumusnya adalah hasil bagi jarak terhadap waktu perpindahan antar waktu maka V velocity adalah DSDT kita tahu bahwa katanya DSDT yang merupakan velocity kan katanya velocity is inversely proportion jadi kalau velocity itu adalah V dia inverse berbanding terbalik maka ini K konstantan dibagi dengan waktu K per S nah itu jadi arti arti berbanding terbalik itu dua variable V dengan S itu ya seperti ini tapi kalau berbanding lurus V sama dengan K kali S K itu konstant yang nanti mau dicari nilainya nah sekarang karena DSDT yaitu kecepatan tadi kan sama dengan DSDT berbanding terbalik dengan perpindahannya S maka kita katakan DSDT sama dengan K dibagi S nah bukankah kita telah mendapatkan persamaan di sini dan ini adalah persamaan di persial betul ini kan sudah dapat persamaan di persial urdo berapa urdo 1 nah seperti ini apakah ini yang bentuknya mungkin apakah ini PD urdo 1 yang linear atau variable bisa dipisah atau bisa langsung nah kita tengok ini adalah variable S dengan variable T nah tentu kita lanjutkan ya initially mula-mula the particle has a displacement of 2 meter from 0 after 1 second nah ini maksudnya mula-mula partikel itu mula-mula kan ketika apa kata-kata mula-mula itu pada saat waktunya sebenarnya 0 jarak yang ditempuhnya 2 kemudian pada saat 1 detik itu artinya ketika T nya sama dengan 1 maka jarak yang ditempuhnya adalah 5 meter berarti S nya 5 nah itu ada 2 informasi awal sini ketika T nya 0 S nya 2 ketika T nya 1 S nya 5 nah seperti itu soal B ini ini bersama di persoal ini kita tambahkan nilai awal yang diberikan di dalam soal nah kita kan tadi bahas nilai awal sudah selesai nah ini lalu coba kita selesaikan solve selesaikan maka kita tahu soal ini kita pisahkan saja variable T dari S ini bukan persamaan DP ini bukan PD linear ini PD yang gampang saja kali silang saja selesai ini maka ini kalau kali ke sini ini kali ke sini maka SDS sama dengan KDT integralkan karena S dan T sudah terpisah integral SDS sama dengan integral KDT ingat K konstan tapi integralnya terhadap variable T jadi integral S setengah S kawadrat integral T tentu DT ya T kali K yang KT tambah ada ini dia ini dulu ini kan integralnya ini tetapi masukkan nilai awal dikatakan ketika T nya 0 S nya berapa 2 ganti S nya dengan 2 di pangkat 2 kali setengah ganti T nya dengan 0 K kali 0 habis maka ini jadi 2 sama dengan C maka nilai C kita peroleh 2 sehingga soal ini jawaban kita di sini eh sehingga jawaban kita yang ini telah berubah menjadi ini dimana C nya yang mula-mula gak tahu diganti dengan 2 ini dapat 2 jadi C nya jadi 2 oke lalu di soal tadi juga dikatakan nilai awal lain ketika T nya 1 S nya 5 masukkan lagi masukkan S nya 5 T nya 1 jadi seperti ini maka setengah 5 kuadrat nah ini 2 5 per 2 kan sama dengan 2 tambah K sehingga K nya 10,5 oke akibatnya persoalan ini persamaan ini ini persamaan ini tadi yang di sini itu menjadi ini karena K nya itu telah kita ganti K yang di sini kita ganti menjadi 10,5 maka inilah dia persamaan persamaan yang menghubungkan antara jarak yang ditempuh dengan waktu dari soal cerita tadi ya oke berikutnya yang pertanyaan ketiga cari berapa nilai T ketika perpindahannya adalah 10 meter jadi berapa T saat S nya 10 hanya akan T kan ya persamaan terakhir kita ini masukin saja S nya 10 lalu T nya gak tahu nanti dapat sendiri sehingga T nya ini kan jadi 50 ya pindahkan kedua ke kiri jadi 48 sama dengan 10,5 T sehingga T 48 dibagi 10,5 jadi ketika when saat dia jarak yang ditempuhnya itu 10 meter itu membutuhkan waktu berapa waktu yang ditempuhnya adalah sama dengan 4,57 detik ya seperti inilah dia satu saja contoh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini tentang aplikasi persamaan di dalam soal cerita artinya ada kasus yang kita modelkan dengan persamaan persamaan lalu kita selesaikan ada banyak contoh-contoh lagi nanti insya Allah pada video berikutnya mungkin saya akan sampaikan secara khusus kasus-kasus seperti masalah hukum pendinganan Newton kemudian masalah pertumbuhan populasi di rangkaian listrik dan seterusnya banyak sekali model-model persoalan persoalan engineering dan ilmu alam itu dapat dibentuk dalam persamaan di perensial dan kita selesaikan baik ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kuliah kali ini dan mungkin ini ada ada latihan bisa saya berikan sebentar berikut ini sebagai penutup saya sampaikan dua buah soal saja soal nomor tiga dan soal nomor empat yang saya ambil dari referensi Cambridge International AS and A-Level Mathematics Pure Mathematics 2 and 3 coursework coursebook Karangan Sukum Bertuan Julian Hooks Cambridge University Press ini ada dua soal coba Anda modelkan persamaan universalnya lalu selesaikan dengan nilai awal yang diberikan baik semoga kuliah ini dapat membantu demikian dari saya sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati